jadi ini nanti kita akan membuat sebuah led kembang api atau led firework hanya dengan memanfaatkan satu batang led meteor ini saja ya ini menyala kita catat ini adalah pin 8 IC yang tadi sudah saya tambahkan kabel kecil-kecil ini tadi posisinya seperti ini ya ini menyala cantik sekali yang kita expand jauh lebih terang juga jauh lebih panjang halo kita kembali dalam teknik Siden bermacam-macam teknik ada di sini tentunya sebentar lagi bulan Agustus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya banyak kemerdekaan tentunya pada lampu-lampu hiasnya di video yang telah lalu saya pernah membuat sebuah led firework atau led kembang api dengan menggunakan modul led seperti ini modul led 12 volt dengan pengontrol yang kita buat sendiri variasi gerakan kembang api dan juga ada variasi melingkar juga saya pernah membuat led kembang api menggunakan led meteor seperti ini led meteor yang biasa digantung satu set berisi 10 batang itu yang kita susun menggunakan pipa seperti ini kita pasang seperti ini melingkar bisa menyala seperti kembang api tapi untuk saat ini saya akan membuat led kembang api tapi hanya dengan menggunakan satu batang saja ini led meteor satu batang nanti kita variasi dengan led strip seperti ini 12 volt apakah itu bisa tentunya bisa caranya bagaimana simak saja video ini dari awal sampai akhir ini adalah potongan dari salah satu batang led meteor satu set yang berisi 10 10 batang saya ingatkan dulu bila teman-teman ingin membuat led kembang menggunakan seperti ini disusun melingkar menggunakan seperti ini saya ingatkan untuk membeli yang kabelnya 3 seperti ini kabel penghubung tiap batangnya ini 3 ini 3 karena apa karena yang kabel 3 ini nanti nyalanya gerakannya serentak dari ke-10 nya kalau yang kabel 2 itu nyalanya tidak serentak jadi tidak bisa bersamaan kita ke pokok yang akan kita buat yaitu kita akan membuat led kembang api atau led firework dengan menggunakan satu batang saja ini dari potongan led meteor ini kalau kita lihat terdapat 10 led berjejer kalau disini ada 20 tapi ini 2 led diseri jadi ada 10 output dari IC ini ini menggunakan tegangan kerja 5-7 volt sementara nanti kita akan membuat dengan menggunakan led yang lebih terang led seperti ini led strip 12 volt kalau mau menggunakan yang model ini modul led seperti ini ini juga bisa tapi jika kita menggunakan ini led yang lebih terang led 12 volt seperti ini atau seperti ini tadi kita juga harus menambahkan transistor-transistor untuk driver karena ini tegangannya 12 volt dan arusnya lebih tinggi sekarang kita akan mencatat dulu output dari IC controller ini ini IC ada 14 pin saya akan catat caranya kita siapkan dulu kertas untuk catatan dan kita gunakan multitester kita posisikan pada ohm nanti probe hitam kita hubungkan ke bagian led dan probe merah kita gunakan pada bagian kaki IC kita coba pada led yang nomor 1 kita cari pinnya ya ini menyala kita catat ini adalah pin 8 ini L1 led 1 kita cari kemudian led yang kedua ini kita cari ke pin ini kita cari yang menyala ya ini menyala pin ke 9 ini adalah led 2 ini seterusnya kita lakukan seperti itu dan terus kita catat hasil yang kita dapat seperti ini L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 dan L10 untuk VCC nya dimana 5V dan ground nya dimana kita ikuti ini saja pada PCB nya ini 5V dan ini ground kemudian ini nanti akan kita potong kita ambil IC nya saja dan ini nanti kita sambung menggunakan kawat kecil jadi kita bertanjang dan nanti kita akan tempelkan pada sebuah PCB jadi ini kita gunakan sebagai controller nya saja tegangan ini nanti tetap menggunakan 5V yang 2V ada pada lampu LED ini untuk driver nya karena kita ini ada 10 titik output pada IC ini jadi kita nanti membutuhkan 10 buah transistor pemasangannya kita gunakan transistor berjenis PNP seperti ini ini nanti pada bagian basis akan terhubung ke misalnya ini transistor pertama akan terhubung ke L1 kemudian ini terhubung ke LED bisa LED ini kita potong per 10 cm pada batasnya ini berarti ini tegangannya 12V nanti terhubung ke 12V dan ini terhubung ke ground jadi ada 10 transistor ini L2 ini juga sama seperti itu 12V seperti ini jadi intinya kita memperbanyak ini menggunakan LED yang lebih besar atau lebih terang dengan arus yang lebih tinggi juga karena nyalanya memang lebih terang kemudian dikendalikan oleh IC dari ini tadi ini potongan dari IC yang tadi sudah saya tambahkan kabel kecil-kecil ini tadi posisinya seperti ini kita potong tiap pinnya kita beri kabel ini saya gunakan kawat ML biar lebih kecil ini nanti kita pasang pada PCB seperti ini kita lem di PCB kemudian kita tambahkan transistor sebagai driver seperti ini transistor PNP saya gunakan A733 nah nanti tiap kabel ini akan terhubung ke bagian basis dari transistor ini sesuai dengan urutannya 123 sampai dengan ke 10 kita rangkai pada PCB ini kita buat serapi mungkin bahkan sekecil mungkin ini potongan IC sudah saya rangkai pada PCB ada 10 transistor ini sebagai transistor driver tegangan 12 volt kemudian disini output dari tiap-tiap IC dari output pertama sampai output ke 10 ini tegangan 12 volt yang menuju ke lampu untuk pemasangan lampunya kita bisa menggunakan seperti ini pipa paralon yang kita belah-belah seperti ini ini saya belah menjadi 8 ini nanti untuk menampelkan lampunya jadi ini nanti kita rentangkan kita bisa gunakan ini light strip kita potong per petas ini ke 10 cm ini jadi saya kira ini ini nanti untuk memasang 10 light strip tempatnya ini tidak cukup kurang panjang ini dan light strip yang saya punya ini sisa ini hanya 4 warna saja merah kemudian biru kemudian kuning dan hijau untuk membuat keseluruhan ini tentunya tidak cukup jadi saya nanti akan mencontohkan saja satu atau dua jari saja yang dari sisanya tentunya caranya sama 10 potongan dari light strip seperti ini saya pasang pada ini belahan pipa tapi saya ganti menggunakan belahan pipa yang lain karena saya butuh panjangnya itu 1 meter ternyata 10 potongan ketika disusun menjadi 1 meter penyambungan menggunakan ini seperti biasa kamat email biar terlihat kecil dan rapi dua batang jari-jari sudah selesai saya rangkai panjang sekali ini ini penyusunannya kabel-kabelnya tiap lampu ini kita rangkai secara common anoda jadi bagian plusnya itu kita gabung semua jadi bagian yang mendapat tegangan 12 volt kita gabung menjadi satu seperti ini menjadi satu kabel kemudian pada bagian tiap lampunya lampu 1 2 3 dan seterusnya itu kita gabung jadi lampu 1 kita gabung ke lampu 1 bagian negatifnya atau kathodanya lampu 2 kita gabung dengan lampu 2 dan seterusnya sampai lampu yang ke 10 hasilnya seperti ini ini nanti dalam rangkainya dengan ini controller dan driver ini nanti 12 volt tetap mendapatkan tegangan 12 volt kemudian pada ini kathodanya tiap lampu tiap perutan lampu ini kita sambungkan ke bagian ini controller dan driver ini sudah saya urutkan dari 1 sampai 10 jadi urutan kabel ini nanti kabel nomor 1 kita cari nomor 1 lampu nomor 1 kita hubungkan ke bagian ini output dari IC yang sudah melalui driver transistor ke urutan nomor 1 seperti itu dan seterusnya sampai ke 10 jadi saya mencontohkan 2 batang jari-jari untuk led kembang api untuk jari-jari yang selanjutnya misalnya kita membuat 10 jari caranya sama saja seperti kita memasang yang 2 jari ini kita akan sambungkan kita cari led yang pertama dulu lampu yang pertama ya ini lampu yang pertama ini kita hubungkan ke output dari modul ini yang nomor 1 kemudian kita cari lampu yang nomor 2 ya ini nomor 2 kita sambung ke urutan nomor 2 seperti ini dan seterusnya pada lampu yang ketiga keempat kelima sampai lampu yang ke 10 sampai terpasang semua kemudian 12 volt kita hubungkan ke tegangan 12 volt juga sudah selesai kita sambungkan hasilnya seperti ini 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 adalah tegangan 12 volt kemudian disini output dari 1 sampai 10 kemudian ini tegangan 12 volt orain 12 dan hijau ground karena modul ini tadi yang kita potong dari light meteor tegangannya 5 volt dari 12 volt saya beri resistor 220 kemudian saya berikan dioda sener 5 volt kita coba hidupkan ya ini menyala cantik sekali tapi karena terlalu panjang ini 1 meter ini tidak cukup di meja kita akan lihat di lantai saja saya coba taruh di lantai jadi ini 2 jari dari light kembang api ini dan yang itu yang tadi saya buat kita masih kurang 6 kalau kita membuat jari-jari sebanyak 8 kalau kita bandingkan panjangnya dengan ini light meteor yang kita ambil apanya kontrolnya hanya separuhnya jadi kita mendapatkan jari-jari dari light kembang api ini menjadi lebih panjang dan tentunya nyalanya lebih terang ya menyala terang sekali ini baru 2 jari dari light kembang api kalau kita sudah membuat 8 jari atau 10 jari tentunya akan terlihat lebih bagus sekali nyalanya sangat terang jadi intinya ini tadi kita melakukan expand dari light meteor yang pendek kemudian menggunakan light yang kecil juga menjadi light yang menyala lebih terang kita kita akan coba bandingkan nyalanya dengan yang ini ya dari tegangan 5V ini bisa bekerja pada tegangan 5-7V ya ini menyalanya seperti ini berarti untuk membuat sebuah light gembang api kita harus membuat lagi 6 jari-jari bikin lebih rapat lagi kita buat tambah 8 jari-jari lagi jadi 10 jari-jari kembali kita lihat yang ini light meteor yang asli yang controller nya kita potong untuk kita expand kita lihat ini isinya seperti ini itu tadi kita potong pada bagian chip nya atau IC nya jadi seperti ini kita lihat ini pada yang kita expand menggunakan chip yang sama pada light meteor yang ini jadi hari ini kita belajar untuk mengexpand dari controller pada satu batang light meteor untuk kita jadikan menjadi sebuah led kembang api atau led firework dengan ukuran yang lebih besar disini saya mencontohkan dua jari-jari saja dulu untuk selanjutnya jari-jari yang lain bisa kita buat dengan cara yang sama bila teman-teman menyukai video ini silahkan berikan like nya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan komentar komentarnya tunggu video saya yang selanjutnya dan tentunya tetap merdeka selamat menikmati selamat menikmati